Intro Sebanyak 60 orang warga yang lulus menjadi relawan pemulasaraan jenazah COVID-19 langsung disebar di enam rumah sakit rujukan COVID-19. Relawan dari berbagai penjuri wilayah di Gresik ini sebelumnya menjalani pengukuhan dalam upacara pagi yang dipimpin Bupati Gresik di halaman kantor Bupati Rabu Siang. Mereka yang dinyatakan lulus telah mendapatkan pelatihan pemulasaraan jenazah COVID-19 dan menjalani sejumlah tes, diantaranya tes kesehatan dan persetujuan dari pihak keluarga. Sejumlah relawan menyatakan bertekad bergabung di relawan pemulasaraan jenazah karena terpanggil untuk membantu penanganan jenazah COVID-19. Menurutnya syarat izin keluarga menjadi persoalan pelik karena mendapatkan penolakan anggota keluarga. Awalnya anak saya yang pertama itu tidak setuju karena dia punya bayi dan dia tinggal di lantai dua di rumah saya. Kemudian saya katakan pada anak saya bahwa ini adalah hidupnya ibu ibu butuh amalan untuk bekal, menghadap Allah. Lima hari kerja, si pagi, si siang, dan si malam. Diga shift. Mereka akan disebar di enam rumah sakit rujukan COVID-19 di Kresik diantaranya RS UD Ibn Sina, RS Semen Kresik, RS PT Petro Kimia Kresik, RS Randegan, dan juga RS Wates Husada, dan RS PKU Muhammadiyah Sekapuk, ujung pangkah Kresik. Terima kasih. Terima kasih.